Terima kasih masih bersama Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa warga Purworejo diebohkan dengan penemuan sebuah wajah raksasa di lahan pembangunan rumah. Adanya penemuan unik ini sontang saja, lahan pembangunan tersebut kini didatangi warga yang berebut ingin berfoto selfie dengan latar wajah raksasa. Lupakan dulu pusat perbelanjaan dan kawasan wisata lainnya. Minggu ini wilayah katerban di kecamatan Kuto Warjo, Purworejo, Jawa Tengah, tengah jadi perbincangan hangat. Sebabnya, apalagi kalau bukan kabar soal penemuan wajah kuno raksasa yang berdiameter 270 cm ini. Karena ukurannya yang wah, tak pelak sejak Sabtu kemarin wajah raksasa ini langsung diserbu warga yang ingin berfoto selfie. Tak cuma menyebabkan kemacetan parah akibat ulah para pengunjung yang parkir sembarangan, membeludaknya warga yang datang karena penasaran juga menyebabkan proses pembangunan rumah di lahan tempat penemuan wajah ini terhenti. Kenapa mbak lihat ini? Penasaran atau gimana? Penasaran aja gitu kan, gak mungkin kan diterah-terah. Nah ini, gitu. Tahu ada lagi dari mana? Dari Facebook, dari Youtube. Ya, kabar soal penemuan wajah raksasa memang berhembus cepat. Awalnya, wajah yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini ditemukan oleh pekerja yang tengah membangun rumah di lahan ini. Saat menggali untuk membuat fondasi, mata cangkulnya membentur sebuah benda metal. Saat digali lebih dalam, ditemukanlah sebuah wajan raksasa setinggi 90 cm di antara timbunan batu bata. Tak jauh dari situ, juga ditemukan bangunan yang diperkirakan sebagai tungku minyak. Karena berat, para pekerja memutuskan untuk tidak memindahkan wajan ini, karena bobotnya diperkirakan mencapai 1 ton. Pemilik lahan dan warga setempat mengaku tak tahu menau dari mana wajan jumbo ini berasal. Untuk memastikan apakah wajan ini benar-benar peninggalan kebudayaan kuno, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang terjun ke lokasi akan mempelajari temuan ini dan berencana membawanya ke museum. Joy Hartoyo, MNC Media, Jawa Tengah